Salam sejahtera saudara sekalian, salam damai buat kita semua. Hikmat Tuhan pada hari ini kembali menyapa kita dan seluruh umat dengan tema Menjaga Kehidupan 1 Petrus 3 ayat 10 Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik Ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat Dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu Sudara-sudara istilah menjaga kehidupan seringkali kita dengar Khususnya di masa pandemi covid saat ini Di antaranya mengapa kita belum bisa melakukan ibadah secara tatap muka Atau ibadah on-site Alasannya adalah untuk menjaga kehidupan Mencegah terjadinya penularan virus di tengah kerumunan Karena itu kita tetap harus memakai masker Menjaga jarak dan mencuci tangan Semua itu tidak lain adalah untuk menjaga kehidupan Sudara-sudara kata menjaga sangatlah berperan dalam hal ini Menjaga kehidupan itu tidak berarti hanya menjaga kesehatan Ataupun menjaga kebersihan Tetapi juga menjaga relasi atau hubungan Menjaga hati dan juga menjaga lidah Mengapa kita harus menjaga jarak? Bukan hanya untuk memutus mata rantai penularan covid-19 Akan tetapi menjaga jarak itu perlu dan harus dilakukan Karena untuk menghormati ruang atau area privasi masing-masing Sebab jika ini tidak ada jarak Maka yang terjadi adalah tidak adanya saling menghormati satu dengan lainnya Baik itu di dalam keluarga, di tempat kerja, maupun di tengah masyarakat Dengan menjaga jarak Maka posisi kita masing-masing menjadi lebih luas Lebih nyaman dan lebih lega Tidak berdesak-desakan Dengan menjaga jarak Maka ucapan lidah pun terjaga dengan baik Tidak asal bicara Dan tidak terlalu cepat berasumsi Dengan komentar-komentar yang tidak pada tempatnya Bahkan Alkitab pun mengatakan Siapa mau mencintai hidup Dan mau melihat hari-hari baik Ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat Karena itu berbahagialah ketika kita bisa menjaga lidah dengan baik Maka kita akan dimampukan untuk menjaga kehidupan yang kita cintai Agar tetap berada di dalam hari-hari yang baik Amin Mari kita berdoa Ya Allah Bapak yang Maha Baik Di dalam dan melalui Yesus Kristus Engkau telah menjaga kami semua Engkau telah menjaga kami semua dari segala yang jahat Engkau telah menjaga kehidupan yang kami cintai Sehingga kami pun harus ikut menjaga kehidupan ini Agar tetap baik dari hari ke hari Ampunilah kami Jika dalam hidup ini Tanpa kami sadari Kami kurang menjaganya dengan baik Sehingga kami tidak lagi melihat hari-hari yang baik Membuat kami menjadi cemas dan khawatir Akan hari esok Tolonglah kami ya Allah Agar kami menyadari Pentingnya menjaga kehidupan Yang kami cintai ini Tuntunlah kami pada hari ini Di tengah pergumulan yang ada Untuk bisa menjaga lidah dengan baik Sehingga kami dapat melihat Hari-hari indah Yang selalu engkau nyatakan Di dalam hidup ini Terima kasih Tuhan Engkau lah yang empunya kuasa Dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Kiranya Tuhan Allah memberkati kita semua Salam sehat buat saudara Sampai jumpa Pada renungan berikutnya